Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan Rabu Pagi Distribusinya dimulai pada Rabu 6 Juli untuk wilayah Jawa dan Bali Zulkifli Hasan mengatakan persoalan distribusi minyak goreng masih terus diperbaiki Ia menambahkan minyak kita tersedia dalam jumlah besar dan diharapkan bisa dibeli di pasar tradisional warung dan minimarket Jadi boleh pilih, boleh distribusi pakai minyak kita atau curah, silahkan Sama dengan yang mau beli, karena ini harus ada pertanggung jawaban, boleh peduli lindung, boleh KTP Itu, mana yang mudah aja Pedagang-pedagang di pasar gondang dia Jakarta Pusat mengatakan mendukung program pemerintah dan berharap stok minyak kita stabil Kalau benar terjadi itu, ya Alhamdulillah banget, sangat-sangat-sangat memudahkan rakyat, sangat baik Harapan serupa juga datang dari pedagang makanan di depan stasiun gondang dia yang sehari-hari menggunakan minyak goreng curah Minyak kita nantinya tidak hanya diedarkan di Jawa dan Bali Kementerian Perdagangan akan segera mendistribusikannya ke wilayah timur, yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Papua Bela Mula Hela, Anggacita Kusuma, Jakarta